hai 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 sobat-sobat visitabila terima kasih sudah klik video ini Welcome back to my YouTube channel Oke guys sama kami tim GSI disini kali ini kita akan review dua bilah terbaru dari kami tampilannya seperti ini guys ini kategori pisau semelih ya bisa di footgolok juga ini dua bilah terbaru dari kita nih kita cek yang satunya dulu untuk yang ini ini custom ya pesanan dari Bapak Saiful Arif di Kalimantan Pak Saiful Arif ini pesanannya sudah selesai tampilan luarnya seperti ini kita detailkan ya ini kalau dari jauh terlihat seperti putan duk tapi sebetulnya ini kayu Galih Johar Galih Johar ya bukan potanduk kali Johar nih handlenya Galih Johar pakai aksesoris pin hollow di ujung ngeplong ya bisa di bikin tali masukin tali atau apa dan ditengahnya ini dipin ya pin mosaik pin mosaik logo GSI dan untuk yang putih ini ini warna silver ini Duralium dan warna kayak apa ya warna gading ini namanya warna putih dari tanduk kerbau bule dan yang ini juga Duralium untuk sopal atau tutup luhur kita gunakan dari tanduk kerbau bule dan ini simet metingnya juga ya dari tanduk kerbau bule untuk warangkanya ini yang hitam ini kalau dari jauh itu seperti tanduk kerbau tapi ini kayu Galih Johar dan di ujungnya ini ada pin hollow juga ini bagai aksesoris aja sih takut mau dikasih tali atau apa ya Oke ini pesanan custom punya Bapak Saiful Arief di Kalimantan Oke Pak Saiful kita cek bilanya ya ini detail detail handle nya tuh insyaallah garapannya rapi ya sekarang kita lihat bilahnya material bilahnya dari HSS 18% Zerman di marking logo GSI dan tulisan Arab ini ya custom permintaan dari Bapak Saiful Arief sendiri custom jadi kalau sobat-sobat ingin custom seperti ini bisa hubungi kami via WhatsApp link WhatsAppnya ada di deskripsi video dan ini ya detail bilahnya ya serat-serat bajanya terlihat sangat tajam terlihat di ujung mata bilahnya rapi garapannya insyaallah sesuai lah dengan harganya gitu ini Pak Saiful Arief material bilahnya ini HSS Jerman finishingnya satin tidak dibikin mirror garapannya rapi sekali Hai panjang bilahnya ini Hai panjang bilahnya ini Hai panjang bilahnya ketebalan bilah di punggung ini 5 mili menipis ke ujung ya dan untuk lebar bilahnya ini 3,5 cm Hai jadi panjangnya 26 cm tebalnya 5 mili tertebal ya dan terlebarnya 3,5 cm Hai dan terlebarnya 3,5 cm ini bilahnya Pak Saiful detail detail bilahnya terlihat ya tapi ya tidak bergelombang-gelombang serat bayanya terlihat eksotik Hai sekarang sudah kita detailkan bilahnya kita detailkan warangkanya dari luar ya hai 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 kalau banyak kinclong Hai rapih mulus saya lagi ini bukan tanduk kerbau ya tetapi gali Johar aksesorisnya tanduk kerbau bule Hai untuk model seperti ini kategorinya best seller ini sudah banyak yang memesan seperti ini makanya kita buat model yang baru nah ini modalnya baru ya tuh beda-beda sedikit lah kalau yang ini seluruhnya ini dari tanduk kerbau bule kalau ini seluruhnya ini kad dari Duralium ini di ujungnya juga dikasih ini follow dan pakai tanduk kerbau bule beda sedikit ya ini tampilan ini seluruhannya nih sekarang kita detailkan yang satu ini ini model terbarunya ya kalau yang pesanan Pak Saiful Arief itu udah kategori best seller banyak yang bisa kayak gitu makanya kita keluarin model baru sama dari kayu gali Johar aksesorisnya ini tanduk kerbau bule pin hollow tanduk kerbau bule seluruhnya seluruhnya ini ya seluruh fungsi seluruh ini supaya tidak pecah di handle ini nih biasanya kalau sebagai penguat taksi jadi tidak mudah pecah handle nya ya dan untuk ini nih ini ada yang yang bilang sopal ada yang bilang juga tutup luhur kalau di Sunda ya bilangnya ini tutup luhur kalau ini disebut simut muting kalau di Sunda nah ini juga di ujungnya dikasih pin hollow sama ini kalau dilihat dari kayu jauh seperti tanduk kerbau hitam tapi kalau di jum lebih dekat lagi ini terlihat ini memang kayu gali Johar Hai kali kayu gali Johar sendiri ini kalau di tataran Sunda ini disebut kayu besi nih ada serat-serat seperti ini nah makanya sebut kayu besi kalau di daerah Banten ada yang bilang kayu kihareng ada yang bilang eh Johar ada ya ya macem-macem lah hanya perbedaan nama saja tapi yang jelas ini kayu gali Johar galinya ya bukan kulit luarnya tapi galinya yang di dalamnya kayu kihareng kita lihat bilahnya untuk yang ini ya sobat-sobat kesih untuk yang ini masih jomblo ini belum ada pemiliknya karena ini model terbaru dari kami material bajanya sama nih HSS 18% Jerman lihat detail bilahnya rapih sangat-sangat rapih serat-serat bajanya dan di ujung bilah nih mata bilahnya lebih terlihat tajamnya ya bentuk material bajanya ini HSS 18% Jerman sudah sangat mumpuni ini tidak mudah karat tapi bukan berarti tidak berkarat kalau perbandingannya sama per ini baja ini lebih tahan bukan tidak berkarat tapi lebih tahan karat dibandingkan per-per biasa apalagi per-per lawas yang mudah sangat mudah berkarat kalau HSS Jerman ini lebih tahan dia tajamnya juga lebih awet kalau perbandingannya sama per panjang bilahnya yang ini 23 cm terlebar ini 3,8 ya ini lebar nih di sini nih 3,8 meruncing ke ujung ya dan untuk ketebalannya sama 5 militer tebal menipis ke ujung men panjangnya ini yang ini 23 cm cocok ini kalau untuk para jaga-jaga yang hobi dengan gaya tarik buat sembuh kanding atau sapi juga kalau yang sudah pro yang sudah pro ini sudah cukup untuk gaya tarik dorong sih mungkin terlalu pendek ini tapi bisa ini tergantung skill si jagalnya ini enggak enggak fokus panjang pendeknya kita kembali ke skill si jagalnya sendiri oke sudah terlihat ya detil bilahnya ya sangat rapih vaksinya juga rapi tidak ada lem yang berantakan tapi insyaallah kita detailkan luarnya sekarang seperti ini nih detailnya ya kalau untuk materialnya tadi udah kita sebutkan ini tanduk kerbau bule tanuk kerbau bule dan kayu bali johar cuman kita videokan secara detail untuk tampilan luarnya kurang kurang fokus nih kameranya nih ini agak terlihat fokus ya Nah yang di bawah ini terlihat ini ini tuh serat kayu besi kayu bali johar masing-masing punya selera ya ada yang ingin seratnya banyak ada yang tidak ingin terlihat seratnya ya itu soal selera kembali lagi ke masing-masing cuman yang ini ada sedikit ada seratnya tuh udah jelas ya kinclong harapannya Insyaallah sangat rapi untuk bukan kita fokuskan tidak hanya untuk fungsionalnya saja tapi untuk penampilannya juga kita utamakan terlihat sedap dipandang lah oke guys ada dua bilah nih yang satu pesanannya Pak Saipo Arief dan yang satunya masih jomblo jika sobat-sobat GSI atau sobat-sobat pecinta bila berminat silahkan hubungi kami via WhatsApp link WhatsApp di deskripsi videonya silahkan cek deskripsi videonya aduh ngomongnya aja balelo oke guys terima kasih sudah menonton video ini see you and bye bye